Intro Hai, hello, welcome back to my video ketemu lagi bareng-bareng di sini dari BASICRAPHIC STUDIO pertama-tama saya mau minta maaf dulu karena saya udah lama banget nggak pernah update di channel ini nggak pernah upload video baru ya karena di studio kerjaan sibuk banget saya ngerjain semuanya sendiri ngerjain desain sendiri gambar sendiri shooting video sendiri, edit sendiri nah makanya itu kadang bikin video itu butuh apa ya, butuh semangat lebih gitu loh nah makanya bagi kalian yang baru jangan lupa subscribe jangan lupa juga nyalakan loncengnya komen, like, share pokoknya kasih interaksi yang bikin saya semangat terus buat bikin video seperti hari ini saya lagi semangat semangatnya bikin video saya juga lagi mau ngerjain kerjaan juga buat klien oke langsung aja ya hari ini saya mau ngerjain sebuah kerjaan buat klien tapi saya mau pake ini aja mau pake ipad pro nanti juga finisinya bakal tetep di komputer di photoshop tapi saya mau pake ini dulu saya mau liat seberapa banyak ipad saya ini bisa menghasilin layer di aplikasi procreate nah jadi aplikasi yang akan kita pergunakan buat menggambar kali ini adalah procreate jadi ini aplikasi buat di ipad pro ini aplikasi yang simple keren dia smooth jadi kekurangannya pake procreate itu kita bakal dibatasi layernya mungkin si procreate itu pengen menciptakan experience yang smooth gak nge-lag itu saat kita menggambar nah makanya dia membatasi jumlah layer kita berdasarkan DPI dan juga resolusi itu juga tergantung lagi juga dengan ipad yang kita gunakan ipad yang saya pake ini ipad pro 2018 yang 11 inch mungkin kalo kalian pake ipad pro yang baru yang M1 mungkin bisa mendapatkan jumlah layer yang lebih banyak karena hardwarenya lebih mumpuni gitu oke gak usah lama-lama ya kita mau mulai mengerjainnya di ipad dulu oke kita akan mulai mengerjakan desainnya pertama-tama saya mau buka aplikasi procreate ini di ipad kemudian saya mau cari sketch yang sebelumnya saya udah bikin kemudian oke ini sketchnya saya bikin new file ya disini angka plus kemudian ada ukuran yang udah saya punya oke disini saya pake 30 x 42 cm saya masukin dulu insert photo insert photo oke ini sketch yang sebelumnya kemudian saya resize dulu saya sesuaikan dengan area gambarnya ini ya seperti biasa saya turunin opacity nya saya bikin new layer saya pilih brush oke ini brush yang saya pake adalah brush bawaannya procreate di namanya mobile studio brush ya studio brush salah satu brush yang paling sering saya gunakan di procreate karena dia karakternya smooth dan juga apa ya nurut kalau diajak menggambar gampang nurut gitu oke sedikit cerita buat project yang saya sedang kerjakan ini ini buat sebuah clothing brand dari Indonesia namanya Dupers dia clothing ini memproduksi clothing dan apparel dengan konsep car culture jadi modifikasi mobil kemudian JDM serba car culture gitu lah intinya nah itulah kenapa saya juga kan suka dengan hal-hal mobil-mobil seperti itu kemudian saya merasa enjoy buat gambar kayak gini jadi nanti ini konsepnya mekanik gitu semacam mekanik tapi dia bawa las mesin las gitu tapi mekaniknya ini gorilla di belakangnya lagi rencana mau saya bikin duduk di atas mobil GTR skyline yang generasi pertama jadi kan bentuknya keren kan retro banget nanti bakal saya kasih di belakangnya oke ini saya bikin semacam apa ya garis luarnya dulu nanti bagian dalamnya tinggal blok karena blok di procreate itu kan gampang banget tinggal tarik warna aja bagian matanya pelan-pelan aja sih menikmati prosesnya salah satu keunggulannya pakai ipad itu dia mobile banget dibawa kemana-mana enak jadi kalau kalian lagi ngerjain gabar di cafe atau di working space gitu enak banget karena dia enteng dia gak perlu komputer lagi enak sih cuman kalau biasanya saya finishing dan lain-lain itu harus di komputer jadi tetep aja harus butuh wacom jadi kalau daily-nya kalau di studio hampir pasti pakai wacom ini saya drag nah cuma tarik aja gini warnanya masuk gampang kan oke dari sini kayaknya langsung saya cepetin ya biar gak bosen musik musik Terima kasih telah menonton 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 12 layer selanjutnya bakal saya transfer proses transfernya juga mudah tinggal ke ini kemudian di share pilih PSD supaya layarnya masih urutannya masih terjaga lengkap kemudian karena saya pakai iMac saya bisa airdrop ke iMac dah gitu aja selesai ya ini udah ada di Adobe Photoshop di komputer saya saya bisa mau resize dulu ini karena udah enggak terhalang masalah seberapa banyak layarnya oke-oke saya mau resize ini digedein dikit biar saya ada ruang buat bekerja di atas bawah kita lihat hasilnya oke kemudian di bagian layer juga lengkap saya mau nambah layer juga enggak masalah ini saya mau nambah layer disini ini layer mau bikin lanjutannya mungkin hanya sedikit eh yang saya tambahkan kemudiannya di sedikit disini finishing kalau apa mungkin kalau ada sedikit perubahan warna adjustment teks placement gitu-gitu aja saya cepetin ya biar tidak membosankan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini tadi hasilnya desainnya yang saya udah bikin di Procreate eee Gorilla jadi eee kesimpulannya Procreate keren mumpuni lah buat ngerjain kerjaan cuman bagi saya kadang keterbatasan layer tuh bikin saya harus bekerja dengan dua device yang berbeda finishing juga paling enak emang di komputer gimana pun tapi Procreate worth it lah dimiliki oke gitu ya bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe kemudian nyalakan loncengnya kalau ada pertanyaan apapun itu tulis aja di kolom komentar di bawah like kalau suka video ini kita ketemu lagi di video-video saya berikutnya oke bye-bye bye